Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak Selamat pagi Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Semoga kita semua tetap sehat Jismani dan rohani Oke Sebelum masuk pada pembelajaran hari ini Alangkah baiknya Kita berdoa terlebih dahulu Untuk ketua kelas Dipersilakan untuk memimpin doa Baik Terima kasih ketua kelas Sudah memimpin doa Oke Sedikit informasi Untuk absensi hari ini Ibu ambil dari yang mengisi tugas evaluasi Tepat waktu ya Untuk penugasannya Akan ibu sampaikan di akhir pembelajaran nanti Oke Adakah yang tahu Kita masuk pertemuan berapa hari ini? Ya betul Pertemuan 4 Pada mata pelajaran Dasar desain grafis Baik Sebelum masuk ke materi hari ini Adakah yang ingin bertanya Mengenai materi pertemuan minggu lalu? Jika ada pertanyaan Boleh angkat tangan Baik Jika tidak ada Kita langsung aja Masuk ke materi hari ini Yaitu KD 3.4 Mendiskusikan berbagai format gambar Dengan indikator ketercapaian Yang pertama Siswa dapat mengetahui Macam-macam format gambar Yang kedua Siswa dapat mengetahui fungsi dan manfaat format gambar Dan yang terakhir Siswa dapat mengetahui Perbedaan fungsi setiap format Baik Langsung saja Kita masuk ke materi Untuk yang pertama Disini ada Konsep format gambar Nah untuk format gambar Ini dibagi menjadi dua Yang pertama Ada gambar bitmap Dan yang kedua Ada gambar vektor Nah diantara kalian Ada gak yang ingin Menyampaikan pendapatnya Mengenai gambar bitmap Atau gambar vektor Jika ada Dipersilakan untuk mengangkat tangan Baik Jika belum ada Ibu akan menjelaskan Apa sih yang dimaksud Dengan format gambar berbasis bitmap Nah format gambar berbasis bitmap ini Merupakan format gambar Yang diolah melalui perangkat lunak Atau software berbasis bitmap Yang dapat disimpan ke dalam file gambar Dalam berbagai format bitmap Nah ngomongin tentang format bitmap Disini jenisnya dibagi menjadi empat Yang pertama Ada JPEG Lalu ada GIF Lalu ada TIF Yang terakhir ada PNG Baik ibu akan menjelaskan Untuk jenis yang pertama Yaitu JPEG Atau JPG Nah JPEG Merupakan singkatan dari Joint Photographic Expert Group Nah format ini Merupakan skema kompresi file bitmap Nah awalnya File ini Menyimpan hasil foto digital Memiliki ukuran yang besar Sehingga tidak praktis Nah dengan format yang baru ini Hasil foto yang semula berukuran besar Itu berhasil dikompresi Sehingga ukurannya kecil JPEG juga biasanya dikenal sebagai JPEG Nah tidak ada perbedaan diantara kedua istilah tersebut JPEG ini pada dasarnya Adalah singkatan dari JPEG Untuk mengurangi batas 3 karakter di versi awal Windows Oke untuk kelebihan dari JPEG ini sendiri Itu sudah digunakan sebagai standar gambar di internet Jenis datanya Itu bisa dikirim dan dilihat secara bebas Dan itu memudahkan dalam mengunduh foto Untuk kekurangannya Dia tidak begitu baik untuk menyimpan gambar pajangan atau artistik Dia juga tidak ideal untuk penggunaan tipografi Cripline atau bahkan hasil fotografi Dengan sudut yang tajam Karena objek itu kadang bisa menjadi summer atau blur Yang terakhir media penyimpanannya itu terbatas Oke lanjut ke jenis yang kedua Disini ada graphic interchange format atau GIF Nah format ini merupakan format gambar asli Yang dikompres dengan CompuServe Nah GIF ini memiliki kombinasi warna yang lebih sedikit dibanding JPEG Namun ia mampu menyimpan grafis dengan latar belakang Atau background transparan Ataupun dalam bentuk animasi sederhana Nah format ini hanya dapat menyimpan gambar dalam 8 bit Dan hanya mampu digunakan mode grayscale bitmap dan index color Untuk kelebihannya Ia mendukung animasi gambar Bersifat tidak pecah-pecah dan menggunakan kompresi Tidak menghilangkan data Untuk kekurangannya sendiri Ia tidak cocok digunakan dalam fotografi modern Penyimpanan data yang terbatas Dan gambar GIF ini berukuran lebih kecil daripada JPEG Oke sampai sini adakah pertanyaan Baik jika belum ada pertanyaan Ibu akan melanjutkan ke jenis yang ketiga Oke jadi yang ketiga disini ada take image format file atau TIFF Format ini merupakan format file terkompresi Yang biasa digunakan di paket desktop publishing Dan juga merupakan format file bagi percetakan yang diindikasikan dengan ekstensi Nah format ini biasa digunakan untuk kebutuhan percetakan dengan kualitas gambar yang sangat tinggi Ukuran besarnya itu biasanya sangat besar Untuk kelebihan dari format ini Ia mampu menghasilkan gambar dengan kualitas yang tinggi Atau gambar yang dihasilkan ini tampak nyata dan bagus Nah karena gambar yang dihasilkan memiliki kualitas gambar yang tinggi Maka ukuran memori yang digunakan itu pun sangatlah besar Oke untuk selanjutnya disini ada jenis yang terakhir Yaitu portable network graphic atau PNG Nah format ini merupakan format gambar yang sangat baik untuk grafis internet Karena mendukung transparasi dalam peramban atau browser Dan memiliki keindahan tersendiri yang tidak dimiliki oleh GIF atau bahkan JPG PNG biasa disebut sebagai salah satu format yang merupakan gabungan dari format JPG dan GIF Nah untuk tipe ini mampu untuk gradasi warna Untuk kelebihan dari format ini Ya adanya warna transparan dan alpha yang memungkinkan sebuah gambar transparan Tapi gambar tersebut masih dapat dilihat mata seperti samar-samar atau bening Nah file-nya ini juga dapat diatur jumlah warnanya Sehingga kompresi file PNG lebih baik daripada GIF Dan kompresinya ini tidak menghilangkan data Nah untuk selanjutnya Solusi kompresi yang powerful dengan warna yang lebih banyak Penanyangan citra secara progresif dan gamma Untuk kekurangannya sendiri PNG ini belum populer Sehingga sebagian browser tidak mendukung format ini Baik untuk pertemuan minggu ini Kita masih membahas mengenai format gambar berbasis bitmap ya Jadi untuk minggu depan Ibu harap kalian sudah mempelajari mengenai format gambar berbasis vektor Oke ibu mungkin akan tanya sekali lagi Adakah yang ingin ditanyakan dari materi kita hari ini Yaitu format gambar berbasis bitmap Baik jika belum ada Mungkin ibu akan mengirimkan untuk link evaluasi Untuk evaluasi kalian bisa mengaksesnya di link di bawah ini Untuk deadline pengumpulannya Ibu tunggu sampai besok malam jam 23.59 Waktu Indonesia Barat ya Baik jika sudah tidak ada yang ingin didiskusikan lagi Kita akhiri untuk pertemuan kali ini Baik kepada ketua kelas Dipersilahkan untuk memimpin doa Agar materi yang kita pelajari hari ini Dapat bermanfaat untuk kita dan orang lain Silahkan ketua kelas Baik terima kasih ya untuk atensi kalian hari ini Untuk minggu depan Jangan lupa untuk belajar mengenai Format gambar berbasis vektor Baik Cukup sekian dari ibu Ibu akhiri Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!